selamat menikmati 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 kalau Tauhid sama semua ya, kalau Tauhid sama semua, kalau Tauhid gak mungkin saling nasah manso karena semuanya apa? sama tapi kalau fi furu il fiqhi atau syariah itu mungkin apa? mungkin kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariah Nabi sebelumnya, maka orang itu adalallahu manlahu mana orang itu harus kita lawan misalnya orang-orang tetap sholat sebagai keiblat dengan meyakini harus kita lawan faham ya? karena syariati Nabi menasah keiblat, kemudian 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 di syariah yang menasah sebagian syariati Nabi yang menasah sebagian syariati Nabi membolehkan dan internal syariati Nabi Muhammad di internal itu juga ada nasah manso masyur kan? Nabi dulu itu kalau menyekel gedang goreng misalnya yang menyekel jagung bakar itu wudhu karena api itu simbol neraka jadi dulu awal Islam seperti makan gedang goreng atau makan jagung bakar itu tidak sholat wajib wudhu karena itu orang-orang batal karena api itu simbol nerokok masyur itu al-wudhu mima masjad dunar yang wajib wudhu tidak menyentuh makanan yang tersentuh api terus akhirnya di nasah ambil tanpa wudhu jadi misalnya Nabi kalau menangis wong rokokan ya kan wuda wudhu jadi menyekel gedang goreng ya kan wudhu mereka bersentuhan sampai api padahal itu mau mantan mantan bersentuhan dengan api gedang goreng, telur goreng, telur bakar apa yang menaik aku api ini mau ngalori apa yang menaik bareng anak omat apa terus ada wajib wakak bareng anak omat wakbir baru aku beli aja metu aku lalu nantir aja ya Allah iya anak omat terus rakak itu disep-sep ini pojok wajib terus Allah wakbar takbir ini lali beli itu tengah sholat beli aja ya Allah oh ya Allah kalau ini kalau orang halim ditakut hukumnya batal ramai orang merasa merokok mikir kalau ini ramai orang merasa merokok mikir hukumnya sejelas aku moga-moga sholatnya merah ditompok pengirahan apa yang itu apa yang ini tak apa yang ini apa yang ini karena orang-orang karena orang-orang pengirahan yang butuh kue ayo orang menyekel gedang goreng yang menyerang api ini wajib wudhu apa yang menyekel rokok itu awal islam terus dinasah sampai menyekelkan yang menyekelkan alhamdulillah itu yang menyekelkan khabak disar'ihi bilba di ajis sama dulu wajib kiamul lel itu maksimal 50% plus 50% plus dulu wajib jadi kalau semangat itu kira-kira kiamul lel minimal 6 jam yang menyekelkan kumil lel illa khali laniswahu awing kus minhu khali jadi awal islam malah kiamul lel itu jumlahnya harus mayoritas jadi 50% lebih terus dinasah sampai 5 waktu itu yang menyekelkan berarti selama 6 jam jadi 6 menit 5 solatnya waktu banyak 5 menit orang-orang 5 menit itu jengkak kira-kira yang mengumumkan kengkang kira-kira kira-kira teman kira-kira benar-benar jujur 2,5 2,5 di sini bandingan 6 jam kumil lelah illa khali laniswahu awing kus minhu khali lausit alihi waratidil quran atau rutin saya pengirahan oleh gajlok umat nabi alimaan saya kum mingkum mardo aku roh malah kelaran alhamdulillah pengirahan perso umat nabi kalau ibadah teman-teman kelaran paham karena ibadah biasa kelaran murga pengirahan piambak ketika menasah itu alasannya apa alimaan saya kum mingkum mardo yang top ya wak haruna mingkum yadribunan apa filarti yabtahuna dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang berarti kan energinya nanti terkuras daripada besok punya aktivitas dan terkurang terus dinasah akhirnya fakro umat saya sar minal sementing nak bengi pereka dari makanya sehingga guru-guru kita nyari adnong dia kalimah kejawa minimal kulhu sehingga dalu maka kulhu itu pengganti kiamul ijazah cukup kulhu cukup cukup kalau kiais rada ngk tambah kulhu ayat kursi 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 ayat kursi akhir mu'awid dhaten pambah tambah kursi rada sole tambah sabbaha makanya terlalu kursi tabar tabar nah aku fatwaku itu tidak mengikat makanya matah yasara minal quran yang gampang gampang ya kulhu ribet tidak ada besok ribet 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 alasannya masuk akal Allah itu kue ratu itu tidak menambah muli Allah sebab itu tahu kita to atem itu menambah kemulian Allah makanya to'at gampang tidak berlebih dan berfakru matah sara minal quran di internalnya sari'atnya Rasulullah itu ada nasah membolehkan kemuliaan di dalam kemuliaan yang kekurangan kekurangan yang jadi kejadian ini tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi sallam karena begini nasah Mansu itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir nabi jadi orang Yahudi itu cerdas-cerdas belum pernah ada peristiwa tentu ini tidak akabirus sohabah seorang lagi ini tidak akabirus sohabah belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa nasah Mansu saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam cara pandang gini unghzuru ila muhammad yatahayyaru fidini yakhiru fidini yukhillul yauman wayyukharlimu ukhram wayyujibu yauman wayyukharlimu ukhram dibuli cara saya ini dibuli jadi muhammad balamu sebuah akul akul dari sayyidul ambiya muhammad aku bingung saya ini ngomong A sesok ngomong B baru ngomong B sesok ngomong C jadi nasah Mansu dimanfaatkan orang Yahudi untuk menstatuskan muhammad itu pelin-pelin ini tidak mengurangi derajat yang akan muhammad sama sekali karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi masyur wa idha batalna ayatam makana ayah disana jumlah muqtari wa allahu a'lamu bimayyuna jika jumlah muqtari qalu innama anta muftar jika ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar wah akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok ya seulang lagi tentu ini tidak akabiru sohabah orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi mengumum Yahudi mereka oleh provokasi dok Muhammad aku bingung ngomong ngomong A kalau saya ini ngomong B akhirnya terus ya tentu yang akabiru sohabah belok makanya nasa manusia itu yang akan tarif ini yang akan diridani Allah yang akan diridani Allah paling parah menganggup ilmu yang paling parah menganggup ilmu yang akan narif nasa manusia ini satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi bermudah berdurasi paham 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 anak-anak saman tarif ini beresiko itu apa Allah itu menentukan satu hukum bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif kurang efektif terus digenti kesannya Allah itu mengevaluasi itu kafir paham ya Allah keputusan ini tidak tidak ganti kan kafir yang benar dari dari awal Allah menganggap hukum itu memang berdurasi paham setelah durasinya habis ya sudah ganti paham betul kan rasanya seperti aku misalnya seperti saya mengevaluasi ini tidak orang islam mengevaluasi misalnya biar yang tidak makan pagir misalnya suatu saat tidak akan dilihat sholat kobliyah ke islam uswi misalnya nah ini adalah hukum yang dari awal tidak anggap mudah paham makanya penting ya ulama itu tetap penting terus makanya kalau seperti itu ya bagaimana ibumu mengerti kalau kuliah itu dilihat susu tapi ibumu mengerti suatu saat anaknya ngopi nah ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu mengerti suatu saat ngopi rokokan barang itu masyarakat normal karena masyarakat nyusuh tidak tidak masyarakat masyarakat nyusuh masyarakat 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 ini terprovokasi orang Yahudi jadi orang Yahudi malah ngopi sama itu normal kalau saya di masyarakat ini saya di selesai sampai tidak tua yang ngirimi ibu ke ibu di di masyarakat sampai tidak tua tidak ibu di rumah ibu itu itu gembuk tahu orang mula bojongnya titip nombok putusnya titip nombok nanti Boknya mati ini ada perkembangan padahal Bokmu mendukung kue, tidak mendukung dan suatu saat mandiri, rumah aku di rumah aku di rumah baru saja Bok, ini anak yang putusnya di rumah, anaknya putus di rumah aduh, Baru saya ingin-ingin nasah-nasah itu satu peristiwa ini jurus orang Yahudi ini disebut pengiran saya kulusufaha umnan nasih ma wallahum angkiblatih mulati kanu aliyah terserian Nabi Mahdab Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi Mahdab ke Kibla itu memang kelihatan orang Yahudi karena ketika Nabi Mahdab Baitul Maqdis itu Nabi sudah menyebut Yahudi Muhammad itu capek ya bener Nabi hanya aran tapi cek di akhlak ya itu kiblatih jika anut kiblat kita rupanya Baitul Maqdis sohrah ya Yahudi sudah mengajar Muhammad itu yaji ubi dinan jadid ini tidak wajarannya tapi cek di sopan mereka mahdeb Baitul Maqdis berarti yat tabi u kiblatana ini jika anut kiblatku capek jika anut kiblat nah Nabi itu tersiksa mereka Nabi bersama kiblat lebih tua itu Ka'bah ini dari dawe pengirahan kod naro taqollu bawa jika fissama balan wal liana kiblatana taruh Nabi itu perso anak kak majid aksa Ka'bah itu Ka'bah Nabi itu tersiksa wajik ngono dianggap anut wang Yahudi ini cara Jawa kan juga manggal semua Nabi juga manggal tapi cara umumnya wang juga manggal akhirnya ya Allah dirubah jadi madab Ka'bah kemudian Yahudi komentar ini setahun diakhlak kok saya inginkan diakhlak mana itu karena saya inginkan wadab apa wadab Ka'bah itu berarti nasa manso kan di internal di internal Islam sendiri pernah madab itu madis kemudian berubah ke Ka'bah wa'alaikum warna shobak di syarihi bilbadi ajis